Kalau menurut saya orang Papua sebenarnya Ya kalau untuk sifat, sikap itu memang keras Tapi baik, cuma yang kami harapkan untuk dunia Bahwa orang Papua harus diutamakan untuk ke depan Untuk membangun Indonesia ini dengan baik Supaya Indonesia aman tenteran penuh damai Terus ini Pak, kami walaupun kami sebagai pedagang Kami mau bahwa toleransi antaragama itu seperti di Papua Jangan di luar, di luar Papua Dari antaragama itu selalu konflik Kalau di sini antaragama itu ada toleransi Selalu membantu-membantu, mengasihi Sangat baik Jadi untuk Papua jangan di nomor 2 kan Untuk sistem pemerintahan Terus untuk masalah pembangunan Pembangunan sekitar Papua dan Indonesia Jangan sekitar Papua di nomor 2 Saya akan merata Supaya berapa tahun ke depan Papua semakin baik Tapi kalau macam begini Banyak hal-hal yang mereka berpikiran Indonesia begini kami dibelakangkan Akhirnya jadi konflik Untuk masalah ada minta merdeka apa Masalah perekonomian Di sekitar kami Basis masyarakat Kami kebanyakan dengan orang-orang Papua itu Kebanyakan Kalau belakang ekonomi itu mereka Bukan menengah lagi, masih belakang sekali Jadi kalau bisa Ada perhatian dari pemerintah Pusat Untuk kami disini Untuk membenahi ini Iya Dan sentuhan tanah otus belum sampai Iya Dan sentuhan tanah otus belum sampai Iya Mungkin sudah Cuma Cuma untuk Pemerintah saja Untuk kami masyarakat Bahkan kami pedagang ini tidak pernah Rasakan hal ini Kita modal sendiri Tidak ada bantuan dari pemerintah Iya Sampai jumpa